Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan mengukur jalan sob Ikuti terus channel kami ya Untuk update info seputar jalan di Kabupaten Pemalang, Tegal, Pekalongan, dan lain sebagainya Kali ini kami melintas di jalur provinsi Ini adalah jalur Randu Donggal Moga yang bisa tembus ke arah Guji Nah ini kalau ke kanan itu nanti ke arah Guji Dan kalau ke kiri kita ke arah Pulau Sari Tapi nanti bisa tembus juga ke arah Serang di Purbalingga ya sob Bener ya Serang ya Nah kita memasuki wilayah desa Banyu Mugal Atau di sekitar pasar Moga ya sob ini Jadi selain pasar ini juga bisa buat naik bus di terminal Moganya ya Jadi busnya itu ada ke Jakarta dan sekitarnya Semoga buat kalian yang mau kepergian silahkan ya Untuk pasarnya sendiri pasar Moga ini cukup rame ya Bukan cukup rame tapi sangat ramai Apalagi menjelang lebaran itu rame nya luar biasa sob bisa sampai macet Apalagi kalau sore sore ya misalnya pas ngabugurit itu bisa padat sekali Jadi selain warga Moga warga sekitar Pulau Sari juga banyak yang belanja kesini Karena di Pulau Sari sendiri pasarnya tidak terlalu besar seperti di Moga ya sob Begitu Nah kabar baiknya Alhamdulillah untuk jalur Moga Pulau Sari itu Sebagian sudah diperbaiki dan diperlebar tahun 2023 lalu ya Nanti kita lihat kondisi jalannya sob Nah ini disini sudah bagus ya Artinya isu jalan rusak di wilayah Moga sini itu sudah teratasi Tinggal bagaimana isu ini apa namanya yang kalau hujan airnya terjun ke jalan luber-luber gitu ya Ya mudah-mudahan nanti ada solusinya ya sob Apakah bagaimana dan seperti apa Makanya memang kita ya sebaiknya ini saran buat warga Jadi membangun rumah itu jangan dipepetin ke jalan ya sob Karena biasanya ada keperluan untuk umum yang misalnya memang dibutuhkan Salah satu contohnya adalah pembuatan apa itu ya parit lah gitu ya Bahkan di desa Bulakan sendiri bangunan-bangunan yang berdiri di atas sungai Jadi kan ada sungai kecil ya di atas saluran air itu wajib dibongkar Sudah dibongkar ya kemarin kalau kita lihat dari update desa Bulakan Oke sob kita kembali lagi ke Moga jadi ini kalau ke kanan ke perkemahan si kucing dan SMA Negeri 1 Moga ya Terus di Moga ini selain pasar Moga juga ada beberapa pelaku kesenian Salah satunya adalah sanggar seni sanggar budaya yang di mentori oleh Bapak Suparmo ya Beliau ini seorang dalang juga sob Pelaku kesenian yang sudah cukup senior di Kabupaten Pemalang ya Selain itu juga menampung teman-teman atau anak-anak muda yang ingin belajar seni di rumah beliau Ada di Banyumudal cuman agak masuk ke dalam ya kami pernah main kesana Terus di Moga juga banyak pelaku aircraft sob ekonomi kreatif ya Ya selain tadi sanggar seni ada juga ini apa namanya Apa namanya ya ini Mas Odi nih apa namanya ya dia itu musiknya hip-hop jadi bikin lagu-lagu hip-hop yang keren ya Salah satu beberapa lagunya itu ada ikhlas kemudian kacarito kemudian ada juga hanuman yang terakhir ya Tapi selain itu juga lagu-lagu yang lain juga ada gitu Nah ini kita di wilayah PTPN 9 Semugi ya sob Jadi sebuah perkebunan teh sekaligus pabrik teh hitam gitu ya Nah selain tentang pertehan jadi tehnya itu juga jadi wisata edukasi Terus disini juga ada penginapan kemudian ada outbound dan ada area campingnya juga sob Kebunnya untuk PTPN cukup luas ya hanya saja memang tidak seperti wilayah di puncak Bogor sana ya Yang kebunnya itu bisa diperbukitan cantik kayak gitu ya kalau disini mungkin tidak seperti itu ya sob Tanahnya jauh lebih datar sob Dan perkebunannya nggak cuma di wilayah Moga saja tapi sampai ke wilayah Pulau Sari juga Nah kita memasuki jalur ke arah Pulau Sarinya sob Jadi perbaikannya tadi sampai PTPN saja ya Untuk sampai Pulau Sarinya itu menurut informasi yang kami terima melalui sirup.lkpp.gu.id Itu tahun ini akan dilebarkan dengan pagu anggaran sampai 10 miliar 10 miliar sob 10 miliar itu dana ya Bukan tulisan Nggak tahu kalau jadi bentuk uang itu seberapa ya Banyak banget lah pokoknya ya Nah di wilayah Pulau Sari ini dalam beberapa tahun terakhir itu mulai mencuat industri kopinya ya Kalau dulu menurut informasi yang kami terima kopinya itu hanya sebatas dijual kalau dipanen dijual Dijual dalam bentuk gelondongan kopi ya Namun dalam beberapa tahun terakhir mungkin 2016 atau 2017 Mohon dikoreksi kalau salah Itu sudah mulai banyak penggiat-penggiat kopi yang melakukan pengolahan langsung Dan menghasilkan kopi-kopi Pulau Sari yang punya ciri khas sendiri-sendiri gitu ya Ada gunung sari dengan kopi gurela Kemudian ada kopi Tugu Juang di desa Pulau Sari sendiri Kopi Gambuan sendiri Curang Mangu dengan bejafnya Kemudian ada eco-eco apa ya itu ya Pokoknya banyak Jadi memang Pulau Sari ini Selain istilahnya wisata alamnya yang bagus-bagus Itu juga potensi kopinya juga luar biasa sob Begitu ya Bahkan kami sudah beberapa kali main ke gunung sari ya Di pengolahan kopi gurilang Jadi disana ada tempat penjemuran Kemudian ada tempat pensortiran Kemudian ada Apa namanya itu fermentasi Sampai pengupasan kulit Kemudian apalagi ya Rosting Sampai ke penggilingan hingga dijadikan bubuk kopi sob Jadi gak cuma bubuk kopi Tapi kopi gelondongannya juga dijual Dan dalam beberapa tahun terakhir itu Event-event kopi di pemelang cukup lumayan ada ya Meskipun tidak terlalu intens Tapi ada Ada kompetisi barista sampai beberapa kali ya Di tahun 2002 lalu mungkin ya Mudah-mudahan sih nanti ada kompetisi lagi ya Jadi makin banyak Penggiat kopinya gitu ya Wah sampai lupa kita sampai mana Nah ini jalur Kalau ke kiri ke desa Cikendung sob Kita di Karangpoh ya Mudah-mudahan gak salah Karangpoh desa pulau sari Jalannya memang sempit dan Tidak lebar ya Sempit dan tidak lebar ya Dan sudah mulai rusak seperti ini sob Banyak lubangnya ya Nah disini sudah lumayan ramai tadi ya Nanti banyak perkebunan lagi Baru nanti di wilayah kecamatan Mulai padat penduduk lagi sob Di pulau sari sendiri Itu ada sebuah sekolah SMK Kemudian ada sekolah SMP Negeri Ada beberapa lah ya Terus ada MTS Negeri juga sob disini Jadi di pemelangan ada Tiga MTS Negeri Satu di Kota Pemalang Di Pemalang Kota ya Atau di Jalan Tentara Pelajar Sampinya MAN Madrasa Alian Negeri Terus satu lagi di Petarukan Itu di seberangnya Kecamatan Petarukan ya Di sana terus sama di pulau sari sob Ini ada tiga MTS Negeri Sebenarnya ini kalau jalannya mulus Mulus itu perjalanan lewat Jalur Moga pulau sari itu sangat asik sob Kanan kirinya itu masih kebun-kebun yang Masih alami gitu ya Sayangnya memang ini Sudah mulai banyak yang rusak nih Tapi serusak-rusaknya jalur ini Masih mending Kita masih enak untuk lewat ya Sepada motor Tidak sebanding dengan Wilayah yang di Mana itu Diambil gading Kalau diambil gading rusaknya Nggak bisa dipilih lagi itu jalannya Kita harus nyebur ke kubangan-kubangannya Ya gitu lah kira-kira ya Nah di jalur ini nanti Di wilayah pasar pulau sari Itu kita Ada pertigaan Kalau misalnya ke kanan Itu bisa ke arah desanya lembeng Atau bukit tangkepan Atau wisata wiloci ya Yang kolam renang itu ya Atau bisa ke guci sob Jadi kalian lihat ya Jalannya sudah banyak Mulai rusak Sayangnya dalam Dua tahun terakhir ya ini ya Pokoknya selama Tiga tahun malahan ya Dari 2020 Itu Event Kebudayaan Festival Wong Gonong Sudah Tidak dilaksanakan ya Ini sayang banget ya Padahal itu sudah Menjadi agenda rutin Dari 2017 Atau 16 ya 2017 16 17 18 19 Sudah 4 kali Kalau nggak salah Tapi sejak pandemi Sampai sekarang Event itu sudah Tidak digelar lagi Sayang banget ya sob Sob ini adalah jalur Di wilayah kecamatan Pulau Sari Ke arah desa Pagenteran Yang nanti bisa tembus Ke arah Desa Sirmeng Gombong Dan bisa tembus ke Belik Tapi ini juga nanti Di Pagenteran Ada jalur Ke arah Mana ya Ada jalur Ke arah Batur Sari Kemudian tembus Ke penakir Nanti Terima kasih Terima kasih.